ini kita colokkan ke hp percobaan ya ini setelah itu ini kita colokkan ke powerbank yang kita buat otomatis dia akan menyala dan ini dalam tahap pencargeran ya ini real bukan pembodohan ya ini real asli nah kalian bisa melihat sendiri ini dari baterai tanda berkedip merah tandanya harus keluar ini kabelnya jadi seperti ini ya oke bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan video kali ini saya itu ingin membuat sebuah powerbank ya untuk powerbank ini tentunya sangat simple sangat mudah sekali untuk bahan-bahannya yang sangat mudah dicari yaitu hanya ini saja bos nah untuk bahan-bahan membuat powerbank itu hanya ini saja ya nah yang pertama kalian harus mempunyai sebuah baterai ya ini adalah baterai bekas dari copotan laptop ya nah ini kalian harus menggunakan baterai yang masih bisa di charger ya jangan baterai yang short ya kalau baterai yang short pasti ya tidak bisa di charger pastinya dan untuk barang yang kedua yaitu adalah sebuah modul powerbank nah ini saya beli dari toko online satu ini harganya sekitar 5 ribu ya murah sekali ini satu slot plus ada chargernya micro usb nah seperti ini bro ini saya beli dengan harga 5 ribu ya nah untuk baterainya tadi copotan laptop kalian bisa melihatnya sendiri ya sangat simple sekali sangat kecil tidak ada sekelar apa-apa karena ini sudah otomatis nah oke yang pertama kita harus mengecek sebuah baterainya dulu nah untuk baterainya harus di atas 3 volt ya karena kalau normalnya baterai seperti ini itu di atas 3 volt nah kita tes dulu kalian harus mencari nah seperti itu nah 3,37 ya sekitar 3,37 nah 3,7 ini adalah baterai termasuk baterai normal maka dari itu ini kita bisa langsung merakitnya ya bro alat-alatnya kabel, baterai, dan modulnya nah yang pertama kita harus merangkai ya kalian bisa melihat sini nah disini ada kutub negatif B-min dan ini B-plus kita sambungkan yang plus dulu ke plusnya baterai untuk plusnya baterai seperti ini ya bro ada legoknya kalau ini rata ya langsung saja kita solderkan ke yang B-plus nah kita solderkan ke yang B-plus kita ambil T0 lumayan susah bro ya solder bawah saja ya B mudah ini untuk yang B-plus kita solder ya kira-kira seperti ini nah setelah seperti ini kalian harus melihatnya ya nah ini kita fokuskan dulu ini untuk yang plus langsung ke plusnya baterai dan ini yang main kita sambungkan ke mainnya baterai yang main ya seperti ini kita sambungkan menggunakan kabel lalu kita solder seperti inilah sulit bro ya oke ini kan sudah tersambung seperti ini kita yang kabel hijau atau yang kutub negatif kita sambungkan ke belakang baterai min ini ini baterai kutub negatif ya kita ambil T0 nah kita solderkan ke sini baterainya juga disolderkan ke kabel negatif tadi pokoknya kutub negatif ke negatif positif ke positif ya bro seperti ini seperti ini ini sudah jadi bro ya ini untuk sekurang lebihnya seperti ini saja ini tadi saya jelaskan lagi yang positif langsung menuju ke baterai positif untuk yang negatif kita sambung kabel karena enggak kurut kecendekan ya nah kita sambung lepas bro kita solder lagi ya lepas kita solder lagi karena lepas oke sudah jadi ya sekarang kita harus menchargernya agar kondisi baterai ini stabil ya untuk chargernya saya menggunakan seperti ini charger hp ya biasa lah charger hp ini kita colokkan ke yang kecil ini kita colokkan klik menyala ya ini menyala karena di salam sini ada elko nya jadi otomatis masih ada listriknya jadi kita colokkan ke listrik dulu nah ini sudah saya colokkan nah ini saya colokkan ya tandanya kalau ini mencharger itu lampunya merah berkedip-kedip ya boss ya setelah itu kita harus menunggu full kalau full ini lampunya berubah menjadi warnanya itu biru ya lampu indikator ini berwarna biru kalau ini masih merah berkedip-kedip itu artinya masih mencharger nah maka dari itu kita harus tunggu kurang lebih berapa menit berapa jam ya agar ini bisa full nah oke kita tunggu dulu 5 menit later oke boss ini kurang lebih sudah berapa ya sudah lama ya ini hampir penuh mungkin kalau menunggu sampai pek nanti sampai penuh ya lama ya kita cabut dulu nah ini kita cabut kalau cabut dia berseperti ini bro kita cabut sekarang kita dalam tahap percobaan ya kita mencoba dari baterai powerbank yang kita buat tadi kita siapkan hp seperti hp biasanya ya ini kondisinya kita lihat ini 96% ya 96% baterai saya 96% sekarang saya akan mencharger kita charger kita colokkan ini micro usb ke hp dulu ya ini kita colokkan ke hp percobaan ya ini setelah itu ini kita colokkan ke powerbank yang kita buat nah otomatis dia akan menyala dan ini dalam tahap pencargeran ya ini real bukan pembodohan ya ini real asli nah kalian bisa melihat sendiri ini dari baterai tanda berkedip merah tandanya harus keluar ya ini kabelnya 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 nah jadi seperti ini ya kalian bisa menengoknya sendiri ini ada gambar strom nah jadi ini adalah proses pencargeran ya semoga kalian bisa bisa apa maksud saya ya bisa membuat seperti ini nah untuk baterai ini tahan berapa lama bang ya tinggal kalian baterainya itu baterai normal apa tidak kalau baterai normal ya insyaallah 1 chargeran sampai 100% kalau ya ingin wawat lagi ini kalian paralel sampai 4 sampai 5 baterai jadi seperti itu oke bos mungkin cukup sekian semoga bermanfaat untuk tutorialnya kita akan berjumpa pada video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati